Hal yang Rasulullah malu adalah kalau ada orang kafir Quraish menjelekan nama Allah ketika Allah sedang didakwahkan Jadi kalau kita menyatakan mari kita menyembah Allah, dia lah Tuhan satu-satunya Tiba-tiba ada orang kafir dengan sedemikian rupa menjelekan Allah Rasulullah malu kalau ada orang yang tidak tahu kehebatan dan keagungan Allah Sehingga menjelekan Allah padahal Rasulullah tahu Allah begitu mulia Maka Rasulullah khawatir membuat, artinya merasa malu kepada Allah Sehingga Allah SWT dalam hal ini tidak senang terhadap Nabi Muhammad Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW Makanya Rasulullah untuk menjaga hal itu Beliau dalam berda'wah selalu mengoptimalkan cara yang terbaik Jadi mengenalkan Allah dengan cara-cara yang sangat baik Jangan sampai salah kata, salah ucap yang menyebabkan orang kafir punya kesempatan untuk menjelekan Nabi dan menjelekan Allah Kalau Nabi Muhammad SAW di jelekan Dalam hal ini Nabi Muhammad sudah siap Ketika Nabi di Ta'if, ketika Nabi di Mekah itu dicacimaki, dihina Tapi Nabi tidak merasa malu kalau ada orang yang menjelekan Allah SWT Makanya ini menggambarkan kepada kita bahwa Sesungguhnya rasa malu ini harus dimanaj Karena sekarang itu ada yang terbalik Dia berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah tidak merasa takut Tapi kemudian dia sendiri melakukan sesuatu yang memalukan dirinya dihadapan Allah Ya makanya kita berusaha bagaimana berdakwah ini dengan penuh semangat Penuh keberanian dan tidak perlu merasa malu Karena sesungguhnya rasa malu kita ini harus kita atur Jangan sampai ibadah malu berbuat maksiat tidak malu Berkata baik malu, berkata buruk tidak malu Berteman dengan orang-orang baik malu, berteman dengan orang-orang buruk tidak malu Karena orang yang takut kepada Allah Pasti dia sudah tahu bagaimana dia harus berbicara dengan siapa Bagaimana caranya agar dia bisa menjadikan rasa takutnya kepada Allah Menjadi sesuatu yang bernilai positif dan bernilai ibadah Kenapa? Karena kalau kita jujur ya Sebenarnya kita punya kesempatan amal soleh itu setiap detik Kita contohnya baca Quran Kalau lulu Orang di kereta Itu ada yang biasa baca Quran Ada beberapa Baca Quran Nah sekarang karena semuanya bentuknya HP jadi tidak tahu Yang dilihat itu apakah Quran Apakah Youtube Ataukah TikTok Kita tidak tahu Artinya menampakkan kebaikan itu Menjadi sesuatu yang sekarang menjadi malu kadang-kadang Seorang muslim untuk menampakkan kemuslimannya saja Kadang-kadang masih belum berani Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Amalan kita itu jangan sampai tersendat disebabkan karena kita memiliki rasa malu yang bukan pada tempat Malunya kita itu kepada Allah Kalau kita berbuat maksiat Layak kita untuk malu kepada Allah Dalam artian kita takut kepada Allah dan merasa malu Kenapa? Karena Allah sudah mengharuniakan kepada kita ni'mat yang begitu banyak Sedangkan kita tidak melakukan kesempatan yang Allah tawarkan kepada kita dari kebaikan demi kebaikan Selamat menikmati